Dan pemirsa saat ini kami telah tersambung dengan Sunarto, pria yang dianggap keluarga sudah meninggal dunia, namun ternyata masih hidup. Ya, selamat sore Pak Sunarto. Selamat sore. Pak Sunarto, kami ingin konfirmasi saat ini kondisi Anda sehat walafiat, sempat dianggap meninggal dunia, sebenarnya Anda sempat mengalami kecelakaan atau tidak Pak Sunarto? Oh iya iya, saya nggak ikut kecelakaan. Baik, lalu kemana Pak Sunarto ketika menghilang itu Pak? Oh, saya tidur. Oh, Bapak tidur di mana Pak? Tidur di Bimbing, Kodak. Itu tempat keluarga atau bukan? Bukan, tempat kerja. Ketika pergi tidur ke tempat keluarga tersebut, pamit apa Pak kepada keluarga? Yang siapa ya? Keluarga yang ada di rumah asli Bapak. Oh itu iya, telpon menghubungi saya. Iya. Jadi Pak Sunarto, sebenarnya Anda tahu tidak bahwa keluarga Anda, warga di sekitar rumah Anda mengira bahwa Anda telah meninggal dunia, padahal yang dimakamkan adalah bukan Pak Sunarto? Tidur, tidak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali? Iya. Baik, apa yang menyebabkan akhirnya keluarga yang berada di daerah Pak Sunarto tinggal selama ini itu mengira kalau jenazah tersebut Pak Sunarto? Sudah ada informasi Pak Sunarto? Iya, karena identitas saya kan ada di sepeda itu. Oh baik, ada di sepeda di mana si jenazah ini meninggal begitu ya Pak? Iya. Kenapa bisa sampai ada di jenazah tersebut Pak? Apakah Pak Sunarto kenal dengan jenazah yang meninggal ini? Oh sangat kenal, teman dekat. Oh baik, kenapa identitas Anda di bawah jenazah ini? Oh memang saya sengaja tinggal di jenazah sepeda gitu. Mohon maaf Pak Sunarto, seperti apa? Karena identitas saya sengaja tinggal di jenazah sepeda gitu. Oh jadi sebelumnya Pak Sunarto ini bertemu dengan jenazah yang meninggal ini ya Pak? Iya, karena teman lama. Oh baik. Teman lama. Lalu kenapa identitas Pak Sunarto berada di jenazah tersebut? Atau di bawah jenazah tersebut? Karena itu sepeda saya. Oh baik. Oh karena sepeda Pak Sunarto. Tapi Pak Sunarto tahu bahwa teman lama Anda ini mengalami kecelakaan? Sebelumnya enggak tahu. Oh baik. Tahu-tahu. Pak Sunarto boleh tahu kenapa teman Anda ini membawa sepeda dan juga identitas Anda? Saya enggak tahu. Karena sepeda itu sudah saya taruh di rumahnya itu sudah lama. Baik. Akan menuju kemana Pak Sunarto tahu? Ya, taunya itu saya di telpon adik saya. Jadi tidak ada alasan dari teman Bapak ini ya kemana perginya dan untuk apa meminjam sepeda motornya? Ya tidak ada alasan. Jadi Pak Sunarto, Pak Sunarto sempat menghilang berapa lama dan dikira meninggal dunia oleh keluarga? Oh kalau saya itu malah saya juga di rumah kok. Baik. Apakah keluarga tidak melihat jenazah dari yang dikumpulkan ini Pak? Penjelasan dari keluarga mungkin? Ya. Tidak melihat karena itu wajahnya sudah tidak bisa dikenali gitu. Baik. Berarti karena jenazah ini tidak bisa dikenali akhirnya mengira kalau jenazah ini Pak Sunarto begitu ya? Oke. Tapi pertanyaannya Pak Sunarto ketika keluarga tentu menuju atau melihat pemakaman tersebut meskipun tadi Anda katakan bahwa jenazahnya tidak dapat dikenali. Berarti selama prosesi pemakaman ini Pak Sunarto tidak bertemu dengan keluarga begitu? Tertanya gitu. Mohon maaf bagaimana Pak Sunarto? Waktu itu saya masih kerja. Masih kerja? Iya. Oke. Kepanikan seperti apa yang terjadi ke keluarga dan warga sekitar ketika Anda kembali karena sebelumnya dikira meninggal dunia? Oh heboh. Ada yang menangis. Baik. Tidak menyangka begitu ya Pak ya? Ya tidak menyangka. Baik. Keluarga yang tinggal di desa yang Bapak tinggal ini siapa saja Pak boleh diceritakan? Oh Bapak Nurhati. Hartono. Enggak. Maksud kami ada siapa saja keluarga yang Bapak tinggalkan dari desa serbuk? Atau ada orang tua? Mungkin istri? Ya orang tua sama adik-adik saya. Baik. Orang tua dan adik-adik begitu ya. Total berapa lama Bapak tidak menginformasikan keberatan Anda kepada keluarga Pak? Baru satu hari. Baru satu hari. Oke. Tentu keluarga juga sudah bersyukur dengan kembalinya Pak Sunarto meskipun sempat ada kesalahpahaman di sana. Terima kasih Pak Sunarto sudah bergabung bersama kami di Anyu Sore. Terima kasih.